. Masih ingat dengan video ini? Atau, mungkin kamu baru melihat video ini pertama kali? Tampak Letizia menghalang-halangi ibu mertuanya Ratu Sofia yang ingin berpose di depan publik bersama kedua cucunya, Putri Leonor dan Putri Sofia. Tidak diketahui apa awal mula penyebab Letizia melakukan tindakan semacam itu. Apa yang dilakukan Letizia itu dianggap publik sebagai sebuah tindakan yang arogan dan sangat tidak sopan sekaligus menunjukkan siapa sebenarnya dirinya. Ya, Letizia memang bukan berasal dari kalangan bangsawan. Jauh sebelum menikah dan menjajaki karir sebagai jurnalis dan pembawa berita yang cukup tersohor di televisi Spanyol. Ia hanya seorang rakyat biasa yang sampai harus bekerja paruh waktu sebagai penjual rokok untuk menutupi biaya kuliah. Gara-gara perilakunya kepada sang ibu mertua itu, upayanya membangun citra sempat runtuh seketika dan jadi sasaran bulan-bulanan publik. Persepsi publik terhadap dirinya jadi negatif dan dianggap tak layak disejajarkan dengan ratu Sofia, meski pada akhirnya ia juga yang menjadi ratu Spanyol sejak suaminya Felipe naik tahta, menggantikan Raja Juan Carlos. Sekarang, ujian berat kembali menimpa Letizia. Beredar rumor skandal perselingkuhan atas dirinya dengan seorang pria bernama Delburgo yang disebut-sebut mantan saudara iparnya sendiri. Bagaimana menurutmu? Apakah Letizia yang kini menjadi ratu Spanyol memang belum layak bila disejajarkan dengan pendahulunya ratu Sofia terkait perilakunya itu? Dan benarkah rumor tentang skandal perselingkuhan dirinya dengan mantan saudara iparnya tersebut? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar.